nomor 29 perhatikan gambar garis lengkung api disebut garis lengkung api ini disebut busur ya busur kalau juring itu apa juring itu seperti ini juring ini adalah contoh gambar juring ini juring kalau tali busur nah ini garis lurus AB ini tali busur ini adalah tali busur sedangkan pembereng itu area area ini disebut pembereng ya jadi 29 jawabannya adalah yang A hai hai